Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Setelah minggu pagi sedikitnya 70 warga Dukulimbangan, Desa Seridadi, Kecematan Sirampok, Kabupaten Brobes, Jawa Tengah mengungsi di sejumlah lokasi akibat bencana tanah bergerak sejak beberapa hari terakhir. Warga terpaksa mengungsi karena rumahnya nyaris ambruk sehingga membayakan jika dihuni. Apalagi pergerakan tanah masih terus terjadi hingga saat ini. Sejumlah lokasi pengungsian yakni Gedung Balai Latihan Kerja BLK, Aula Pondok Pesantran dan sejumlah rumah warga yang aman. Warga korban tanah bergerak juga mengeluhkan sejumlah penyakit seperti batuk, influenza hingga demam. Rumahnya ambruk, Bu? Enggak, kalau saya enggak ambruk. Cuma retak-retak, ya? Terus siang habis turur, kita pada ke sini. Ini ada berapa orang, Bu, yang mengungsi di sini kalau malem ini? Ini 15 orang sama paletak. 25 masalah yang dari geologi, Bantung sudah hadir bersama BBBJ Kabupaten Perbes. Itu dengan tujuan untuk meneliti kembali keadaan struktur tanah yang menjadi bencana. Karena apakah itu masih layak dikepati atau memang harus relokasi. Kini pemerintah desa telah menyiapkan tanah untuk relokasi. Bencana tanah bergerak telah merusak 78 rumah warga, 35 rumah diantaranya nyaris ambruk. Karena dinding yang roboh hingga lantai retak dengan kedalaman hingga 1 meter. Puluhan warga korban bencana kini membutuhkan bantuan selama tinggal di pengusian. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar, melaporkan. Terima kasih telah menonton!